Intro Baik, kita lanjutkan diskusi kita Saya kembali ke Bang Edwin Bang Edwin, ini daripada kita muter-muter ya Soal korban, pelaku dan seterusnya Memang dalam posisi sekarang ini Anak itu jadi korban Tapi kalau menurut soal penyataan Anda Soal ini kasus pidana Artinya gugur dong semua itu Selesai gitu kan Anda melihatnya seperti apa? Iya Kalau tadi sampaikan oleh KPI Pake pendekatan, pake diksi bahwa Ini anak korban Rumusan itu adalah rumusan pidana Iya Artinya KPI meyakini bahwa terjadi persiap pidana Yang dilakukan oleh Dilakukan oleh Supriani berarti Sejauhnya oleh Supriani Dengan korbannya adalah Anak korbannya adalah kita sebut saja Dinda Iya Gitu kan Gitu kan Nah Ya saya rasa Ini agak Mengganggu dalam konteks apa yang Banyak kita dengar Dari posisi Supriani ya Gitu loh Bagaimana Ada Upaya Untuk memaksakan Supriani harus mengakui bersalah Dari sejak proses di awal ya Di proses lidik atau sidik segala macam Yang katanya juga Ada dinamika Ada nuansa pemerasan Iya Dimintai duit Dimintai uang 15 juta 50 juta Segala macam Memang sempat Kalau kita baca Bapak Supriani menyatakan Kalau memang disuruh minta maaf Kenapa saya harus minta maaf Sebenarnya saya yang tidak melakukan Jadi tidak apa-apa Minta maaf saja Kalau dia Kalau keluarga orang tua saja Menolak gimana Ya tidak apa-apa Pokoknya ibu sudah pernah minta maaf Kata polisnya begitu Iya Dia tetap minta maaf Kemudian datang Damping oleh kepala sekolah Yang menyampaikan permintaan maaf Dan permintaan maaf Itu juga Karena tidak diikuti Dengan pengakuan bersalah Tidak diterima oleh orang tua korban Akhirnya restoratif justice Tidak bisa juga dipakai Begitu kan Ya tadi saya sampaikan Saya bisa memahami Kenapa kemudian Supriani tidak menggunakan Restoratif justice Karena memang tidak meyakini Atau Dia meyakini Meyakini tidak Tidak melakukan Kekerasan Atau pendisiplinan Kepada Dinda ini ya Karena Kelasnya juga beda Satu-satu A Satu-satu B Supriani ini Mengajar di Kelas Satu B Beda kelas Beda kelas Ini kan Sekolah dasar Sekolah dasar itu Guru Walik kelas itu Mengajar semua mata pelajaran Semua mata pelajaran Ada guru yang ganti-ganti Jadi dari mulai Masuk Pagi Sampai siang Selesai Ya gurunya Walik kelas itulah Sebentar bang Yang anda Kurang nyaman tadi Berarti Kalau saya boleh Simpulkan dengan Gamblang Mumpung Bodiah Mendengarkan diskusi kita Anda Mengkritisi Keyakinan KPAI Yang melindungi Anak Atau Dinda sebagai korban Dengan demikian Ketika Membelikan pelindungan Kepada anak itu Berarti secara langsung Mengakui bahwa Guru Supriani Sebagai pelaku pidana Begitu Iya Artinya KPAI Meyakini Dinda sebagai Korban Kekerasan Makanya Diksinya adalah Anak korban Dan pelakunya Adalah Supriani Karena dia terlapor Karena dia terlapor Sekarang terdakwa 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 Begitu Itu Itu konsekuensinya Gitu Ya kan Dari pilihan Sikap yang diambil Oleh KPAI Ya tentu Tidak jadi masalah Kalau memang Dasarnya tadi Sebagai yang Disingung oleh Mas Doni Bukan hanya Senderformil Gitu loh Pertanyaannya Kalau di luar itu Berarti KPAI Belanggar dong Ya gak tau saya Kan kita bukan Menjuruh setik Kalau LSP kan mungkin Tari kata Anda kan LPSK boleh Kemudian membuat Keputusan sendiri Menentukan ini Saksi Atau korban Atau tidak Betul Karena Baik KPAI Sebenarnya ya LPSK Komnas Kemudian Komisi Judisial Dan lainnya itu Itu lembaga mandiri Lembaga mandiri Jadi dia tidak tergantung Atau tidak ditentukan Sikapnya Oleh sikap lembaga lain Oke Saya coba Konfrontir dengan Bu Dia Apakah benar Seperti itu Dan apakah Bu Dia KPAI Bisa kemudian Menentukan sendiri Siapa yang layak Jadi korban Atau tidak Dengan pernyataan Bang Edwin tadi Ketika melindungi Dinda ini Sebagai korban Berarti Saya tidak langsung KPAI mengakui Bahwa guru superi Sebagai pelaku pidana Begitu Bu Dia Ya kami Berasumsi Seperti halnya Di beberapa kasus Yang lain ya Yang kami tangani KPAI juga sering kok Kami berbeda pendapat Dengan Amparat penegak hukum Atau kemudian Kejaksaan Karena kami juga Punya Kajian sendiri Tapi sekali lagi Dalam hal ini Itu Kembali ke tugas fungsi KPAI Kalau mungkin LPSK Dan Komnas HAM Sebagai Lembaga HAM Termasuk kami ya Lembaga negara HAM Kan kami punya Apa ya Kasus fungsi yang berbeda-beda Nah sementara KPAI Memang Terbatasi pada Pengawasan Nah dibatasi oleh Pengawasan inilah Pengawasan ya Salah satunya Kemudian kami juga Menolak Yang Apa ya Tidak Bukan Pro justisia Dan bukan Pro justisia Nah disitu Beberapa Perbedaan yang ada Di KPAI Ataupun LPSK Dan Komnas HAM Namun Kalaupun Kami Ada berbeda pendapat Itu hal yang wajar Dan biasa juga kok Kami Memiliki State of mind Sendiri ya Untuk di beberapa Kasus Ini Di kasus Apa A Anak A ini Tentu saja Kami Selain melakukan Pengawasan Kami juga Berupaya Untuk melihat Secara General Tetapi Sekali lagi Karena proses ini Sudah sampai Di Kejahsaan ya Kemudian juga Kami jujur saja Melakukan pengawasan Kan baru Kanya lalu Dan itu sudah Masuk di Persidangan ya Kemudian kami juga Berupaya Mau melihat Secara langsung Tetapi Saat itu Kami tidak bisa bertemu ya Dengan dua belah pihak Nah Hanya satu pihak saja Nah Kemudian Selanjutnya Kami juga Tetap Berharap ya Dari kepolisian Ataupun kejahsaan Untuk betul Apa ya Mendudukkan Persoalan ini Halo terputus Kemarin Masukan Kalau misalnya Diperlukan Bisa kok Melakukan Psikologi forensik Gitu ya Karena agar melihat Hasil visum ini Bagaimana Itu ya Lagi saya sampaikan Ya Tapi proses Kemudian KPI Memutuskan bahwa Ini korban Dan layak Dilakukan pendampingan Dan perlindungan Itu cepat juga ya Budiaya Sebenarnya Mekanisme berapa lama sih Keputusan itu diambil Cepat Begitu laporan masuk Itu kan langsung Langsung Didampingi Mas Oke Dan sampai kapan itu Pendampingan itu dilakukan Selama masa sidang Atau sampai Kemudian pas ya sidang Masih ada pendampingan Sampai korban Memerlukan Masih memerlukan Pendampingan Itu masih kami berikan Ya Tetapi Kalau kemudian korban Sudah dirasa Membaik Dari sisi psikologis Dan bisa mandiri Artinya bisa Tetap didampingi oleh orang tua Tanpa pendampingan Sepenuhnya Nah itu baru kami Apa Kami Kembalikan Begitu Oke Kalau misalnya Dalam persidangan Diputuskan bahwa Ini tidak layak Ini bukan kasus Ini pidana Gitu kan Kemudian diputuskan Dilakukan upaya restoratif Justice Misalnya Apakah kemudian Saat itu juga KPI tetap Masih menganggap Anak sebagai korban Atau kemudian selesai Pendampingannya Masih 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 Selama ya memang Ya Oke Bang Edwin mau diskusi Dengan Budia silahkan Budia Selama proses Pendalaman tersebut Apakah Pihak KPI Bertemu Dengan Bu Supriani Kami mau bertemu Dengan Bu Supriani Tidak bisa Pak Kenapa Bu Kenapa Ada upaya Jadi Kebetulan Memang karena Waktu Untuk terjudi itu Hanya dua hari ya Sehingga Waktu kami terbatas Dan memang Saat itu Bu Supriani Masih Mempersiapkan Untuk banding ya Jika tidak salah Jadi bukan Bukan tidak bisa ya Tidak sempat ya Karena Soalnya Tadi Argument soal Waktu dua hari itu Ya Tapi apakah Ada upaya Membangun komunikasi Kalau tidak secara langsung By phone Terus seperti apa Gitu Ada Ada dong Ada Tetap Akan termasuk Oleh kuasa hukum ya Ya Dari keterangan Saya saksinya Apakah saksinya juga Dalam ini Kenapa Saksi Saksi-saksi yang Tadi Ibu bilang Yang sudah di BAP itu Apakah juga di dalam Serah langsung Oh iya Kalau masih anak-anak Kami dampingi Bukan Saksi Maksud saya kan Ada guru Ada Yang lainnya itu Hanya anak pak Artinya itu juga mungkin Bukti luar tugas KPAI Tapi yang abang tadi Iya kan Kata Budi Tapi yang abang Pertanyaan tadi Saya mau mendalami Bagaimana KPAI Sampai dengan kesimpulan Meyakini Bahwa Dinda adalah Anak korban Ketika kita bilang Anak korban Saya sampaikan Bahwa Dinda bilang bahwa By phone Dilakukan Walaupun tidak sempat Bertemu secara langsung Tapi Menjaga Membuat Keseimbangan informasi Itu penting Untuk kita Dapat mengambil Keputusan yang Tepat Benar Objektif Karena Kadang-kadang Menjadi jebakan Dalam konteks Hubungan kelembagaan Itu Sikap yang Mudah Atau kerap Membenarkan Keputusan formil Istansi Atau lembaga lain Yang dianggap Berwenang Dan selalu Dianggap benar Kemudian membuat Abai lalai Untuk mendalami Yang subtansial Bahwa Sebenarnya Benar apa enggak Beristirinya ada Bukannya Sebenarnya Pengakuan sepihak Tentu bukan Soal Projusia Atau bukan Projusia Tetapi Dalam konteks Bahwa Ketika kita Mengambil peran itu Kita Meyakini Pilihan yang kita Lakukan Menolak Menerima Melindungi Itu Memang Dari sesuatu Sumber Keterangan informasi Yang kita dapatkan Yang kita yakin Kebenarannya Sehingga kita mau Sama pendapatnya Atau beda pendapatnya Tapi memang Ada dasarnya Oke Itu Bukannya sekedar Ikut harus Oke Ini dengan tidak bermaksud Mengintervensi Kewenangan masing-masing lembaga Tentukan masing-masing pihak Berusaha menjalankan fungsi Dan tugasnya dengan baik Budi ya Apa langkah selanjutnya Yang bisa dilakukan oleh KPAI Yang fokus pada Pelindungan Korban Yang jelas kemarin Setelah dari Apa Pengawasan di Konawi Selatan itu Kami mencoba untuk tetap Komunikasi dengan Kemendikbud ya Dan kami berupaya Peduli dengan kondisi guru Tentunya Jangan sampai terus Tidak ada orang Jadi guru kan Khawatir juga nih Masa depan ya Betul Tidak memberikan Masukan itu kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Dan itu Saya lakukan sendiri Juga Kami sampaikan bahwa Ini mohon Didampingi Dan mohon juga Ada Ada pendekatan Yang lain sehingga Bisa Dicari Mana yang terbaik Begitu Itu Selanjutnya Wali murid ya Atau orang tua murid Juga harapannya Membangun komunikasi Sehingga ada Konfirmasi Dan lain sebagainya Ini hikmah yang Setidaknya kami ambil Dari kasus ini Yang kedua Tentu saja Untuk anak korban Kami terus akan Memantau ya Dan berupaya Tentu saja Upaya kami Berharap Agar anak Segera sekolah Kalaupun Tidak Ini ke sekolah Pastikan tetap Harus ada Pendidikannya Bisa online Mungkin Atau mungkin tugas Dan lain sebagainya Sehingga Tidak terputus Begitu mas Oke ya baik Ya saya harus Memberikan waktu Bang Edwin Untuk sekaligus Crossing Statement Tapi nextnya apa Kalau mau bicara Kasus yang lain juga Paling tidak Tujuan kita Kasus ini selesai Gimana Bang Edwin Ya Yang pertama Sebenarnya saya ada pertanyaan Ke Budi Ya singkat Pertanyaan saya Apakah Isu soal Pemerasan Terhadap Supriyan itu Termasuk Di dalamnya atau tidak Oleh Budi Atau KPI Ya Ya 15 juta Jadi 50 juta Itu sudah kami Sampaikan Ke Kementerian ya Itu Saya juga miris Tentu saja Tetapi Sekali lagi Kami hanya Apakah 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 Isu soal Pemerasan itu Terpaksa Isu soal Sampaikan Itu Membangun Membangun Opini baru Pandangan baru Terhadap Peristiwa ini Atau tidak Atau tetap Pada Pada Kesimpulannya sama Sebagaimana juga Yang disampaikan oleh Jaksa dalam dakwaan Misalnya Atau Penyidik Ketika proses penyidikan Ya Kalau itu Begini Pak Jadi Kalau secara Pribadi Saya secara Pribadi ya Dan saya Guru tentu saja Hal-hal itu Sudah saya pertimbangkan Kami pertimbangkan Itu saja Dan itu juga Menjadi keresahan Kita bersama Tadi Statement saya jelas ya Bahwa jangan sampai Terus ada ketakutan Untuk menjadi guru Karena kekhawatiran Nanti apa-apa Dipulisikan Tetapi Saya mencoba Menengahi Bang Edwin Artinya ada hal-hal Yang mungkin Di luar ranahnya KPI Sebagai lembaga Tetapi juga Tidak dipertimbangkan Sepertinya Oke Nah sekarang Saranban Egun apa Sekaligus Kita harus tutup diskusi Kenapa saya tidak Langsung ke kementerian Ya Jadi kalau Maksud saya Isu kursial Soal pemerasaan itu ya Jadi proses Peregakan hukum kita Kita tentu Berpihak pada anak Kita tentu Tidak berpihak Pada pelaku Yang membuat Anak menderita Jadi anak korban Tetapi Kita juga Berharap Segala proses Yang terjadi itu Benar-benar Berdasarkan hukum Berkadilan Bukan Atas Kepentingan Atau Pertujuan Kekuasaan Begitu Maksud Oke Ya baik Saya harus mengakhiri Dan kami menangkap Maksudnya Yang jelas Masing-masing Pihak tentu Berusaha untuk Menjalankan tugasnya Dengan baik Budiah Terima kasih Sudah bergabung Sama kami Semangat terus Dalam menjalankan Tugasnya Melindungi korban Dan selamat Bertugas kembali Terima kasih Bang Edwin juga Terima kasih Harapan kita Kasus ini cepat selesai Dan tidak akan terjadi Kasus yang sama lagi Dan kalau kita ketemu lagi Jangan membahas Kasus yang sama ya Terima kasih Oke Baik Terima kasih Pemisah Inilah akhir Diskusi kita Di paru pertama Jangan kemana-mana Sesat lagi Anda akan mengikuti Kembali Dialog NTV Prime Bersama rekan saya Tasya Halid Milah Kami segera kembali Terima kasih